Selamat sore Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Noris Tera. Kali ini kami akan menghadirkan kepada Anda berita terkini terkait serangan penembakan di dua universitas Amerika Serikat. Tujuh mahasiswa tewas dan sedikitnya satu pria bersenjata melarikan diri akibat serangan penembakan di dua universitas Amerika Serikat di negara bagian Idaho dan Virginia akhir pekan ini. Polisi memburu mahasiswa tersangka dalam penembakan yang menewaskan tiga orang dan melukai dua lainnya di University of Virginia, sekitar 160 km barat daya ibu kota negara Washington, D.C. Seorang mahasiswa di universitas yang diidentifikasi sebagai Christopher Darnell Jones Jr. diduga melakukan penembakan di kampus pada minggu malam. Gubernur Virginia, Glenn Youngkin, mengatakan pejabat negara sedang berkoordinasi dengan Departemen Kepolisian Kampus dan Otoritas Lokal. Sementara itu, lebih dari 2.000 mil ke barat di negara bagian Rocky Mountain di Idaho, polisi sedang menyelidiki insiden terpisah di mana empat mahasiswa ditemukan tewas pada minggu di sebuah rumah dekat kampus Universitas Idaho. Petugas menanggapi panggilan di kota Moscow, dekat Universitas Idaho tentang individu yang tidak sadarkan diri. Sementara itu, di dekat kota terbesar di Michigan, Detroit, polisi menggelidah Universitas Oakland Senin pagi untuk mengejar dua tersangka bersenjata di kampus. Penembakan di sekolah sangat umum sebagai bagian dari gelombang kekerasan senjata yang lebih luas di Amerika Serikat, di mana proliferasi senjata api meroket dalam beberapa tahun terakhir. Demikian berita terkini terkait serangan penembakan di dua Universitas Amerika Serikat. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Noris Tera dan Sekenap Kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.